Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atwa'illah Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 157 Pada hikmah nomor 157 ini Imam Ibn Atwa'illah menuliskan Iza ablakot sana'a alaika walastabi ahlin fa'asni alaihi bimahuwa ahluhu Jika, ini singkatnya begini, jika orang lain memuji kita Padahal kita tidak pantas untuk dipuji Maka pujilah zat yang memang berhak untuk dibuji Dengan kata lain ketika orang lain memuji kita Wah ente ini orang pandai misalnya Padahal kita tidak berhak dipuji orang pandai Kenapa? Karena semua pengetahuan yang kita Dapat semata-mata diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka lalu kita memuji Allah alhamdulillahi rabbina alamin Jadi pujian yang kita terima kita pulangkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan malah kegeeran Nah kan begini, ketika ada orang dipuji Misalnya kamu ini cantik sekali misalnya Kalau dia memang faktanya cantik Kita pulangkan hanya Allah zat yang maha Yamal, bialal, yamin gitu kan Hanya Allah yang berhak di puji Orang lain memuji kita, kita memuji Orang lain memuji kita, kita memuji Allah Jangan sampai orang lain memuji kita Kita play Terbang, hidungnya kembung Karena dapat pujian Padahal kita tahu yang berhak di puji Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi rumusnya begini Hanya Allah semata yang berhak mendapat pujian Dan semua pujian itu hanya milik Allah Jadi ketika kita waktu zaman-zaman masih SD Masih sekolah madrasah itu kan biasa Diajarkan ada puji khudus ala khudus Ada khudus ala khudim Ada khudim ala khudim Ada khudim ala khudus Semuanya itu lillahi Al-Kepunyaan Allah Alhamdulillah Ketika ada manusia memuji sesama manusia Ketika ada orang lain memuji kita Itu semuanya pujian milik Allah Ketika Allah memuji kita Itu pujian adalah milik Allah Karena semuanya milik Allah Ketika ada orang lain salah sangka Terhadap kita Disangkanya kita ini berhak untuk dipuji Menurut mereka Dan mereka mengucapkan pujian kepada kita Maka kita kembalikan pujiannya kepada Allah Dengan cara bagaimana? Contoh konkretnya begini Waduh kamu ini orang baik ya Suka sedekah Nah dia memuji kita Kita tahu bahwa yang berhak dipuji Hanyalah Allah subhanahu Wa ta'ala Oleh karena itu kita kembalikan pujian kita kepada Allah Alhamdulillahirrabbil Alhamdulillahirrabbil Sebagai artian Sebagai artian Segala puji Bagi Allah subhanahu Wa ta'ala Atau sebagai syukur Terima kasih Karena engkau telah membuat orang memuji saya Bukan mencati saya Jadi yang dilihat Allahnya bukan orang yang memuji Singkatnya beginilah Kalau ada orang lain memuji kita Kita ucapkan Alhamdulillahirrabbil Alamin Dengan satu keyakinan Hanya Allah sematai yang berhak dipuji Dan berhak mendapat pujian Kita tidak Kita saja ya Mudah-mudahan bermanfaat Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawafur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu anla ilah ilanta Astaguruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton